Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedara sekalian, Alhamdulillah wa syukurillah kita bersyukur kehadirat Allah SWT, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk tetap diberikan mengelaksanakan perkuliahan sebagai salah satu kegiatan akademik yang sama-sama akan kita lalui. Mata kuliah kita hari ini adalah Sosiologi Keluarga. Mata kuliah ini sesuai dengan silabus, topiknya pada pagi hari ini akan bicara tentang kemahagian peran gender dalam keluarga. Mudah-mudahan Anda sehat selalu dalam menjalankan aktivitas akademik perkuliahan ini, dan ini hampir berakhir perkuliahan kita untuk semester genak ini, dari awal sampai akhir. Mungkin tinggal satu topik lagi, perkuliahan kita yang terkait dengan Sosiologi Keluarga. Baik, sedara sekalian, kita langsung saja pada penjelasan tentang topik atau materi pada pagi hari ini. Yang pertama, kita bahas tentang definisi peran gender. Nah, definisi peran gender itu adalah norma yang diterima, dihubungkan dengan sifat laki-laki atau perempuan dalam satu masyarakat. Misalnya, seorang laki-laki itu harus bermain truk, mobil-mobilan, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Sementara anak perempuan, kemarinnya boneka, masak-masakan, mungkin bersih-bersih. Nah, ini adalah peran-peran gender itu, definisi peran gender itu netral sebetulnya. Tapi itu yang selama ini dipraktekan di dalam kehidupan. Kemudian, gender sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Jadi, memang ada perbedaan peran-peran sosial yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Nah, kalau ada kesetaraan gender, ya berarti berupaya untuk menyetarakan. Tidak ada lagi pembedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial dalam kehidupan masyarakat. Jadi, kalau gendernya sendiri adalah dibedakan antara laki-laki secara dan perempuan secara sosial. Diminisi lain mengatakan gender adalah kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan. Kemudian, kita lihat perbedaan jenis kelamin dan gender. Apa sih bedanya kalau jenis kelamin dan gender? Laki-laki dan perempuan itu bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, dari aspek biologis, yaitu dari segi kelamin. Khususnya bagian-bagian reproduksinya itu beda sekali. Beda sekali. Perbedaan itu kita identifikasi. Pertama, ciptaan Tuhan. Perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis itu. Yang utamanya pada aspek-aspek reproduksi. Kemudian yang kedua, bersifat kodrat. Artinya kodrat itu sudah ditentukan, tidak bisa ditawar-tawar. Manusia tidak minta untuk jadi laki-laki, untuk jadi perempuan. Tapi gipen aja diberikan. Kemudian tidak dapat berubah. Yang keempatnya, tidak bisa ditukar. Laki-laki ingin hamil, perempuan tidak hamil. Jelas, organ-organ reproduksinya tidak mendukung sejauh ini. Kemudian berlaku sepanjang zaman dan di mana saja. Perbedaan ini. Sementara gender itu dibedakan peran dan fungsinya. Peran dan fungsinya dalam kehidupan sosial. Seperti tadi, laki-laki main mobil, perempuan masak. Itu kan peran gender di sesara sosial. Oleh karena itu, cirinya gender itu buatan manusia. Kenapa laki-laki harus main trik? Nah, memang manusia diciptakan oleh manusia secara turun-temurun seperti itu. Kalau perempuan, kenapa dia harus menggunakan untuk mempermainkan itu? Itu dalam rangka digunakan oleh manusia juga, atas rekayasa manusia. Kemudian dapat berubah. Dirubah saja kalau sekarang laki-laki harus main boneka, boleh enggak? Itu berubah. Karena itu diciptakan oleh manusia. Kemudian tergantung waktu dan budaya setempat. Budaya setempat mengatur perbedaan itu atau persamaan itu atau tidak. Itu gender. Nah, sekarang perbedaan peran gender. Kalau laki-laki, itu lebih melekat aspek maskulinnya. Lebih melekat aspek maskulinnya. Sehingga dia bisa disebut sebagai sosok yang kuat, gagah, perkasa, pemberani. Nah, itu karena memiliki sifat-sifat maskulinitas. Kemudian dari segi maskulin ini lah, mereka harus bekerja di luar rumah karena tangguh dia. Berani. Kemudian bisa menghasilkan uang. Kemudian yang berikutnya adalah, karena harus menanggung beban keluarga, maka harus diupah secara utuh. Itu untuk peran laki-laki. Jadi karena laki-laki itu demikian maskulin, maka dia boleh keluar dan mencari upah. Sementara perempuan, sifatnya peminim. Lambut, perhatian, perasaan, perasaan, bergantung, submisif, dan seterusnya. Itu perempuan. Nah, itu beda peran-peran gender. Sehingga dari perbedaan inilah, kadang-kadang menimbulkan nanti ketidakadilan. Diberi tempat di dalam rumah untuk kerja domestik dan reproduksi, itu untuk perempuan. Kemudian tidak perlu bekerja mencari nafah. Kalaupun bekerja dianggap sebagai pelengkap saja. Nah, ini perbedaan peran-peran gender secara sosial. Jadi secara sosial, sok dibeda-bedain. Oleh karena itulah menelahirkan ketidakadilan gender, karena oleh masyarakat sering disalahkitan sebagai kodra. Nah, topik kita hari ini, bagaimana peran-peran pembagian gender itu di dalam keluarga? Apakah harus dibedakan atau harus disetarakan? Nah, kita masuk pada pembahasan soal itu. Oke, ini yang tadi ya. Ini perbedaan dari sifatnya maskulin, dari fungsinya produksi, reproduksi, ruangan lingkungan, publik, domestik, tanggung jawabnya, napa utama, napa tambahan. Nah, atas ketidakadilan itulah, maka sering terjadi marginalisasi. Atau subordinasi. Kemudian pelabelan. Jadi marginalisasi misalnya kerja domestik tidak dihargai. Jadi marginalisasi itu program meminggirkan lah akibat perbedaan jenis kelamin di antara laki-laki dan perempuan. Sehingga perempuan relatif miskin. Kira-kira gitu. Perempuan sering tidak mempunyai akses setelah sumber daya ekonomi, waktu luang, dan pengambilan keputusan. Itu karena dimarginalisasi secara turun-temurun. Marginalisasi pun contohnya bisa kelihatan perempuan sering menjadi korban pertama jika mendapatkan kebaga. Kemajuan teknologi juga sering meminggirkan peran serta perempuan. Itu juga bagian dari cara marginalisasi. Subordinasi atau menumerduakan masih sedikit perempuan yang berperan dalam level-level pengambil keputusan karena disubordinasi perempuan yang tidak menikah atau tidak punya anak dia tak lebih rendah secara sosial sehingga ada alasan untuk poligami misalnya ya. Ya nggak apa-apa, diciptakan seperti itu, tapi dipraktekan saja. Kemudian kadang-kadang perempuan yang ngelajang itu diupah, sementara kalau mereka sudah menikah apalagi di satu kantor, salah satu harus keluar. Itu juga masih ada subordinasi. Setelah taip pelabelan negatif, ya pokoknya perempuan itu di rumah lagi. Perempuan emosional tidak rasional itu. Setelah taip. Tidak bisa mengendalikan emosinya, itu setelah taip. Karena setelah taip, maka silakan yang bekerja, perempuan yang tinggal di rumah laki-laki. Dalam arti double burden, beban ganda. Karena beban pekerjaan di rumah tidak berkurang dengan adanya peran publik dan peran pengendalannya komunitas, walaupun perempuan telah telah masuk dalam peran publik, maka dia akan memperoleh beban ganda. Pekerjaan dalam rumah tangga sebagian besar dikerjakan ibu dan anak perempuan, sedangkan ayah dan anak laki terbebas dari pekerjaan domestik. Ini juga salah satu bentuk ketidakadilan gender. Baik, itu termasuk kekerasan ya. Arangan untuk belajar atau pengembangan kali itu kekerasan-kekerasan mental ya. Kemudian juga tindakan yang diasosiasikan sebagai pernyataan seksualitas, perkosaan. Kemudian itu adalah bentuk-bentuk kekerasan fisik, janda kembang, perawan tua, itu kekerasan-kekerasan fisik sebetulnya yang mestinya enggak dihindari. Nah, selesai itu dihindari. Nah, saudara sekalian, itu bentuk pelabelan ya, yang membuat citra perempuan menjadi negatif. Sekarang kita lihat, ada tiga peran gender atau gender triple rule. Yang pertama, peran publik. Dalam peran publik, dalam peran publik, itu kegiatannya kegiatan produktif. Contohnya, bekerja, baik di luar rumah maupun di dalam rumah, yang mendapatkan upah atau barang, misalnya sebagai buruh tani, pejabat, pelukis, perusaha, dosen, itu adalah peran-peran publik yang bentuknya kegiatan produktif. Kemudian ada peran domestik, yaitu kegiatannya reproduksi. Jadi, bekerja di dalam rumah sendiri, tidak ada yang bayar, karena untuk keperluan keluarga sendiri pun, hanya dipenuhi untuk mereka, atau untuk keluarga sendiri, untuk diri sendiri, memasak, mencuci, membersihkan rumah, bertanam, itu bagian dari kegiatan reproduktif, atau peran-peran domestik. Yang ketiga, peran kemasyarakatan, yaitu kegiatan sosial. Kegiatan sosial budaya yang tidak dibayar, tapi memberikan manfaat bagi semua, arisan, pengajian, toroyong, itu peran-peran gender. Jadi, peran gender bisa dilihat di publik seperti apa, di domestik seperti apa, dalam peran masyarakat seperti apa, itu peran-peran gendernya. Kita lihat contoh aplikasi kemitraan suami-istri dalam kehidupan keluarga. Jadi, pembagian tugas dan peran dalam keluarga, contoh aplikasi kemitraannya adalah, berdasarkan pembagian tugas istri, istri berfungsi sebagai manajer rumah tangga, tapi juga suami sering memberikan ide, bagaimana cara mengatur, merencanakan furniture, layout ruangan, desain ruangan, landscape, pekarangan. Jadi, sekalipun istri berfungsi sebagai manajer, di dalam rumah tangga, suami tetap berkontribusi melalui ide-idenya. Nah, itu. Jadi, berdasarkan pembagian tugas, istri bertugas sebagai pendidik, pengasuh anak, tapi juga, suami sering mengingatkan anak untuk berajin, juga belajar. Oke, itu adalah pembagian tugas, dan peran-peran dalam keluarga. Transparansi dalam keluarga, istri memegang keuangan, bahkan istri menyimpan keluarga, dibang, tapi istri selalu mengkomunikasikan, dan menunjukkan kepada suami laporan-keluarnya. Sebaliknya, suami juga melakukan perolehan pendapatannya, harus seimbang, dalam jalan tertutup, dan nilai yang sering menjadi perselisihan dalam keluarga. Jadi, bibit-bibit perselisihan itu timbul, dari masalah-masalah yang tidak terbuka soal pendapatan. Nah, itu, itu ciri dari, kemitraan suami yang tidak setara. Kemudian, akuntabilitas dalam keluarga, penggunaan percanaan sumber daya keluarga, itu harus jelas dan terukur. Suami memberikan izin, memberitahu istri secara jelas, terukur tentang penggunaan dan peran-peran sumber daya keluarga, kemudian melakukan monitoring, checking, kontrol, dan seterusnya. Yang terakhir adalah gergah peranan dalam keluarga, sekalipun suami sebagai kepala keluarga, tapi dalam menjalankan perannya, tidak semena-mena. Semuanya sendiri. Nah, laki-laki sebagai suami tidak boleh otoriter, tapi harus dijalankan dengan cara bijak. Pasangan suami istri, tidak boleh menggunakan kewanangannya untuk mengekulitasi anak. Di dalam menjalankan peran dan tugasnya, suami atau istri saling bekerjasama, dan menstabilkan. Jadi, inti dari hubungan perkawinan ini adalah mensalingkan. Saling menghormati. Yang positif, saling menghargai. Jangan saling mencaci. Itu yang dikatin. Nah, sekarang, dianjurkan ada kemitraan gender dalam manajemen waktu dan pekerjaan keluarga. Jadi, membagi waktu sebaik mungkin pada kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat bagi keluarga. Harus direncanakan. Schedulnya dibuat. Pembagian waktu dan pekerjaan antara ayah dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian membuat daftar harian apa yang harus dilakukan. Kurangi pertemuan-pertemuan yang tidak perlu yang mengganggu waktu bersamaan di dalam keluarga. Betul-betul dalam masa-masa pandemi dan COVID ini, keluarga, orang-orang harus kembali lagi kepada memperpokok ikatan keluarga. Buat pembagian kerja yang adil, dengan pembagian peran sesuai dengan kebutuhan keluarga. Jadi, berbagilah beban pekerjaan rumah tangga antara suami, istri, dan anak-anak melalui komunikasi yang baik. Bertanggung jawab pada pembagian tugas yang telah disepakati, orang tua nanti mengendalikan. Kemudian, istri juga bukan seorang pembantu dan suami seorang majikan. Ini harus seimbang hubungannya. Tidak boleh yang satu saling menguasai, yang satu dikuasai, yang satu memerintah, yang satu diperintah. Tapi harus saling. Duanya saling menghargai. Saling menolong, saling memperhatikan, saling membantu. Sebab, menurut papatah, suami istri itu adalah sosok pribadi yang saling mencintai. Karena saling mencintai, maka cinta tidak perlu dikatakan. Tidak cukup hanya dikatakan. Tapi cinta membutuhkan pengorbanan. Dan perhatian. Tidak pantang untuk membantu istri di dapur dan mengasuh anak. Seorang suami harus melakukan itu. berusaha untuk keserta dalam pengasuhan anak, baik bonding antara ayah dan anak lebih. Sehingga hubungan antara ayah dan anak bergerak. Kemudian, ajari anak sedikit mungkin untuk ambil-ambil peran dalam pembagian pekerjaan rumah tangga. Tidak ada perbedaan antara peran anak laki-laki dan anak perempuan. Ibu bekerja perlu memikirkan, kalau ditambahkan waktu bekerja, siapa yang mengasuh dan menjaga anak-anaknya. Ini kemitraan dalam manajemen waktu dan pekerjaan dalam keluarga. Kemudian, anjuran kemitraan dalam mengelola keuangan. Catat semua pendapatan. Buat rekap keuangan setiap bulannya, lakukan pengecekan keuangan hati-hati dalam mengambil kredi, tabungkan segera uang sisa kas atau pendapatan tidak terduga, penyesuaian keuangan setiap saat. Oke, itu dalam manajemen keuangan harus betul-betul diperhatikan sehingga pembagian tugasnya jelas. Kalau mau dibedakan, pembagian tugasnya jelas. Apabila ada masalah dalam keuangan, pastikan suami istri harus terbuka. Terus terang dan mencari jalan solusinya bersama-sama. Beri juga pengertian anak-anak dilibatkan bahwa orang tua sekarang keuangannya sedang tidak baik, tidak ada keistimewaan perlakuan kepada jenis kelamin tertentu. Manfaatkan waktu luang mencari usaha agar dapat mendatangkan penghasilan baik berupa uang atau barang. Itu juga bagian dari cara bagaimana orang tua melakukan, memanfaatkan waktu-waktu yang luang. Ini cocok untuk dalam masa situasi dan pandemi COVID sekarang ini. Kemudian cari jalan keluar agar keluarga dapat menambah penghasilan dengan cara yang halal. Itu juga bagian yang diajarkan kepada anak-anak di didik. Menghindari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, boros, mungkin juga merokok, keluliran, itu hal yang penting. Nah ini aspek-aspek finansial di dalam keluarga yang begitu penting ketika keluarga-keluarga memperoleh hambatan atau menghadapi masalah. Kemudian harus percaya bahwa semua, kalau ada masalah keuangan finansial yang begitu serius, yang begitu berat, itu adalah bagian dari cobaan, sehingga manusia harus senantiasa berdoa. Menurut Imam Ali, yang disebut dengan cobaan itu adalah, kalau cobaan dan hukuman bedanya adalah, kalau orang yang dicoba sama-sama sakit, yang dihukum juga sama-sama sakit, tapi kalau orang yang dicoba, dalam kesedihan dan kesakitan itu, dia semakin dekat dengan Allah. Tetapi kalau yang hukuman sama-sama sakit, orang yang dihukumnya semakin jauh daripada Allah. Jadi sekarang manusia di dunia sedang diuji dengan corona. Ujian apa lagi? Yang mestinya membuat sadar manusia dengan virus yang sekecil ini dan dampaknya sangat luar biasa, masihkah manusia harus tidak kembali kepada Allah SWT. Baik, kemudian yang berikutnya, anjuran kemitraan gender, yang tadi sudah ini ya, kemudian secara garis-garis, kita akan coba, apa namanya, studi kasus ya, studi kasus untuk keluarga petani. Keluarga petani. Ini saya kutip dari pendapatnya Bu Prof. Herin Buspitawati, secara seorang dosen IPB yang beliau berasal dari Departemen Ilmu Keluarga dan Kesehatan Masyarakat. Ini hasil risetnya, saya kutip ya, ini bukan riset saya. Ini secara umum, dia mengatakan secara garis besar ditemukan bahwa sebagian besar contoh keluarga petani itu melakukan kerjasama pembagian peran dalam kegiatan keluarga. Baik domestik, produktif, maupun sosial kemasyarakatan. Jadi Anda lihat, dalam skripsi-skripsi Anda pun Anda bisa melakukan pengayaan ya, atau juga pengembangan untuk jurusan hukum keluarga ini tentang bagaimana pembagian peran gender dalam pemenuhan kebukaan nafkah. Jadi aspek, tiga aspek tadi. Berarti kalau nafkah itu aspeknya aspek produktif. Nah bagaimana pembagian perannya itu? Kemudian hasil uji regresi, membuktikan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap pembagian peran gender dalam keluarga adalah pendapatan, kapita per bulan, frekuensi perencanaan, perasalahan umum keluarga yang dihadapi. Kemudian faktor yang berpengaruh terhadap pembagian peran gender dalam pusat tani adalah jumlah keluarga. Frekuensi perencanaan dan perasalahan umum keluarga yang dihadapi. Baik itu gambaran umumnya. Sekarang kalian lihat contoh kasusnya. Pembagian peran gender dalam aktivitas keluarga, ini keluarga petani, merencanakan keuangan keluarga, mengalami uang keluarga, diluminasi oleh istri. Ini dominan istri. Sementara aktivitas para suami istrinya mencari jalan, pemecahan masalah terhadap keuangan. Aktivitas yang dihormati suaminya tidak ada di soal pembagian peran dalam aktivitas keluarga. Jadi soal aspek finansial, dalam keluarga, memandikan, menyuapi anak, menidurkan, mencuci pakaian, metrika, itu dominasi perempuan. Yang setaranya hanya memecahkan masalah keuangan saja. Sementara aktivitas suami tidak ada. Ini ada ketimpangan sebetulnya. Kalau didominasi ya. Tapi kalau setara dilakukan bersama-sama, mungkin ada keseimbangan. Silahkan Anda nanti evaluasi itu dalam keluarga Anda masing-masing. Ini dominan istri atau dominan suami dalam perkerjaan-perkerjaan seperti ini. Mungkin peran jenda dalam sering pertahanan hidupnya suami dan istri. Ini setara. tapi aktivitas yang dibutuhkan. selamat menikmati